Menurut cacatan kuno dan relip-relip Sumeria, Anunnaki ini memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan bangsa Sumeria. Mereka juga bahkan memiliki kemampuan untuk menentukan nasib orang-orang di sana. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena kalian sudah klik dan menonton video ini. Bertemu lagi bersama saya, Sipa. Kemarin atau dua video sebelumnya, aku pernah membahas tentang alien dan sedikit menyinggung tentang Anunnaki. Nah, kali ini aku akan mengajak kalian untuk menyelami salah satu sosok legendaris yang sering menjadi bahan teori konspirasi. Nah, khususnya bagi para penggemar teori konspirasi alien. Ada yang bisa nebak siapa? Yuk, mari kita bahas tentang Anunnaki. Jadi, siapa sih Anunnaki ini? Nah, teori konspirasi menyebutkan bahwa Anunnaki ini adalah Tuhan, yaitu pencipta peradaban manusia. Ada juga yang bilang bahwa mereka adalah dewa-dewa dari bangsa Sumeria kuno yang dipercayai merupakan alien dan pernah hidup berdampingan dengan manusia di bumi. Wah, menarik banget kan? Sebelum kita masuk lebih dalam, mari kita mulai dengan memahami siapa atau apa sebenarnya Anunnaki. Aku yakin udah banyak banget dari kalian yang udah sangat familiar sekali dengan Anunnaki. Nah, apalagi beberapa tahun yang lalu sempat viral film yang berjudul Wan Anunnaki. Nah, film ini nih katanya bisa membuat kita meragukan keimanan dan sains dan bisa bikin kita murtad juga loh. Katanya, filmnya nanti kita akan bahas belakangan. Nah, dan sekarang kita akan fokus dulu pada sosok Anunnaki dan apa yang membuat mereka sangat menarik untuk dibahas. Jadi, ayo kita bahas dalam serial Aku Berkisah. Oke, buat kamu yang penasaran untuk memahami Anunnaki, kita harus melongok dulu ke jaman Mesopotamia kuno khususnya di era Sumeria. Mesopotamia ini dikenal sebagai tempat kelahiran peradaban manusia. Bayangkan saja, letaknya yang super strategis banget di antara Sungai Tigris dan Sungai Apart ini yang membuat tanahnya menjadi subur sekali. Nah, jadi nggak heran kalau tempat ini menjadi lokasi berkembangnya berbagai peradaban. Menurut World History Ensiklopedia, Mesopotamia ini membentang dari ujung utara Teluk Persia meliputi sebagian Iran, Irak, Surya, Kuwait, hingga bagian timur Turki. Tempat ini juga dikenal sebagai Taman Eden dalam Alkitab karena kesuburannya yang sangat luar biasa sekali. Yang unik, Mesopotamia ini tidak hanya satu peradaban aja tetapi banyak juga yang lainnya misalnya seperti Sumeria, Akadia, Assyria, Babylonia, dan masih banyak lagi. Setiap peradaban ini punya adat, istiadat, hukum, dan norma yang berbeda. Nah, meskipun tulisan mereka punya sistem yang sama tetapi bahasa mereka juga berbeda-beda. Kalau kita ngomongin Mesopotamia, yang paling menarik adalah tentang kepercayaannya. Walaupun Dewa Dewi di peradaban ini memiliki nama-nama yang berbeda, kemungkinan besar sosok-sosok ini merujuk kepada figur yang sama hanya dengan nama-nama yang berbeda di setiap tempat. Nantinya ini akan nyambung ke siapa sih sebenarnya Anunnaki. Tapi sebelumnya kita harus masuk dulu ke era Mesopotamia. Nah, kita harus lihat dulu bagaimana sih kehidupan manusia di zaman atau di era tersebut. Sebelum adanya Mesopotamia, manusia itu hidup berpindah-pindah mengikuti sumber daya yang mereka butuhkan untuk bertahan hidup. Mereka hidup sebagai pemuruh, pengumpul, dan belum ada pemukiman permanen yang besar. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, manusia mulai menetap di suatu tempat dan mulai membangun pemukiman pemukinan permanen. Walaupun pada awalnya pemukiman ini masih kecil, pemukiman ini dihuni oleh satu keluarga atau cuma sebagian keluarga kecil saja. Ini adalah langkah awal menuju peradaban yang kompleks dan dari sinilah perlahan-lahan lahirlah peradaban besar seperti Mesopotamia yang kita kenal. Disinilah manusia mulai mengembangkan sistem hidup yang lebih kompleks dibanding dengan kehidupan sebelumnya. Misalnya, di era ini manusia mulai menggunakan sistem aksara dan menulis. Selain itu, pemukiman-pemukiman kecil yang dihuni oleh keluarga kecil berkembang menjadi kota-kota besar dan kerajaan pertama. Ini mendandakan peralihan dari pemukiman sementara menjadi peradaban yang lebih maju lagi. Peradaban Mesopotamia berkembang menjadi lebih besar lagi karena mereka menemukan berbagai teknologi canggih pada zamannya. Mereka membangun sistem irigasi yang efektif, teknik pertanian yang inovatif, penggunaan roda, dan sistem perdagangan yang lebih kompleks lagi. Semua inovasi ini menjadikan Mesopotamia ini menjadi salah satu checkpoint yang paling penting dalam evolusi manusia. Dengan kemajuan yang pesat ini, banyak orang yang bertanya-tanya bagaimana mungkin peradaban Mesopotamia ini berkembang begitu cepat? Ada yang bertanya, apakah mungkin ada yang membantu mereka atau mengajarkan mereka? Nah inilah yang memunculkan narasi tentang Anunnaki. Sebuah ras alien yang dipercaya telah mengajarkan berbagai ilmu dan teknologi kepada orang-orang Sumeria di Mesopotamia. Jadi banyak orang-orang yang percaya bahwa bangsa Sumeria ini mendapatkan bimbingan dari Anunnaki yang membuat mereka mampu mengembangkan peradaban yang sangat maju pada zamannya. Inilah yang menyelimuti sosok Anunnaki dan mengapa mereka begitu menarik bagi teori konspirasi dan penciptaan mitologi. Menurut cacatan kuno dan relip-relip Sumeria, Nah Anunnaki ini memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan bangsa Sumeria. Mereka juga bahkan memiliki kemampuan untuk menentukan nasib orang-orang di sana. Dan ternyata penulis Jekaria Sittin ikut terpengaruh dengan citra ini. Di bukunya yang terkenal The Twelve Planet yang diterbitkan pada tahun 1976, Sittin mengemukakan teori yang cukup kontropersial. Ia berpendapat bahwa Anunnaki bukan hanya sekedar mitos dewa-dewi saja, melainkan makhluk luar angkasa yang datang ke bumi. Dan perannya besar sekali dalam perkembangan peradaban manusia. Menurutnya, Anunnaki ini adalah ras alien yang datang dari planet lebih jauh dari sistem tata surya kita. Di buku ini, Sittin mengemukakan bahwa Anunnaki ini adalah makhluk dari planet Nibiru. Menurut Sittin, sekitar 500 ribu tahun yang lalu, ketika planet Nibiru mendekati kita, para Anunnaki datang ke bumi. Sittin menyebutkan bahwa saat mereka tiba di bumi, mereka menemukan bahwa planet ini kaya akan emas. Nah, emas ini dianggap sangat penting bagi atmosfer mereka. Nah, untuk memperbaiki atmosfer Nibiru yang semakin memburuk. Namun, para Anunnaki ini tidak ingin melakukan penambangan sendiri. Nah, oleh karena itu, mereka melakukan rekayasa genetik terhadap manusia purba untuk menciptakan pekerja yang mampu mengembangkan emas bagi mereka. Menurut teori ini, Anunnaki melakukan intervensi genetik untuk membuat manusia modern yang kemudian menjadi tenaga kerja ditambang emas. Jadi, dalam pandangan Sittin, banyak pencapaian dan kemajuan di jaman kuno seperti yang terjadi di Sumeria. Ini adalah hasil dari pengaruh dan bantuan dari makhluk luar angkasa ini. Singkat cerita, Anunnaki ini dianggap sebagai peran penting dalam peradaban manusia, khususnya di Sumeria. Nah, mereka dipercaya telah mengganjarkan berbagai banyak hal kepada manusia. Mulai dari sistem tulisan, konsep matematika, serta teknik membangun kota. Karena kontribusi besar mereka, orang-orang, Sumeria menganggap bahwa Anunnaki ini adalah dewa dan sosok agung yang mereka sembah. Namun, penting untuk diingat bahwa ini adalah hanya pandangan atau pendapat dari Jakaria Sittin saja, bukan hasil penelitian arkeologis yang diakui secara umum. Sittin mengklaim bahwa teorinya ini didasarkan pada studi mendalam terhadap bahasa Ibrani, Sumeria, dan Akkadia. Dalam bukunya yang terkenal, The Twelve Planet, Sittin mengumumkakan 14 tablet kuno yang menyebut sosok Enki, salah satu nama untuk Anunnaki. Karena dianggap memiliki referensi yang sangat kuat oleh sebagian orang, Nah, buku-buku Jakaria Sittin ini laku keras dan bahkan berkembang menjadi sebuah seri. Namun, setelah penelitian lebih mendalam lagi, ditemukan bahwa latar belakang pendidikan dari Sittin ini masih diragukan. Meski dia telah mengklaim bahwa dia telah mempelajari berbagai bahasa kuno, salah satunya yaitu bahasa Sumeria, dia adalah bukan seorang arkeolog atau ahli naskah kuno yang memiliki kredibilitas akademis di bidang tersebut. Sittin bukan bagian dari komunitas ilmiah yang biasanya melakukan penelitian lapangan dan menyerbitkan jurnal ilmiah. Nah, sebaliknya dia membaca dan menafsirkan naskah kuno sendiri sebelum menulis bukunya. Oleh karena itu, banyak kalangan ilmiah yang menganggap bahwa karyanya ini hanyalah sebagai penafsiran yang kurang valid dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan oleh arkeolog yang berpengalaman. Contoh lain dari teori yang mirip adalah narasi tentang Candi Borobudur dibangun oleh Nabi Sulaiman atau bahwa Indonesia ini adalah negara Atlantis. Seperti halnya teori-teori tersebut, meski banyak menarik perhatian orang-orang, seringkali mereka kurang didukung oleh bukti yang kuat dan lebih didesarkan pada spekulasi. Meskipun teori-teori Jakaria Sicin ini dianggap kontroversial dan sering dikritik sebagai penelitian palsu, tetapi karya-karyanya nih terpasuk The Twelve Planet ini memang menginspirasi film Wan Anunnaki. Film ini diklaim dapat menimbulkan spektifisme terhadap sains dan bahkan dilarang tayang di berbagai tempat karena bisa menurunkan keimanan seseorang. Tapi setelah melakukan penelitian lebih lanjut, klaim tersebut ternyata banyak yang tidak sesuai dengan fakta. Salah satu kejanggalannya adalah terkait dengan sutradala film John Gresna. Keberadaan dan kredibilitasnya sering dipertanyakan dan banyak informasi mengenai film ini yang ternyata tidak akurat. Jadi, meskipun film Wan Anunnaki ini sangat viral sekali dan banyak menarik perhatian orang-orang, nah, klaim-klaim yang mengelilinginya ini harus diperlakukan secara spektifisme dan diperiksa secara mendalam untuk memastikan kebenarannya. Jadi, kalau kita lihat lebih dekat lagi, John Gres ini sebenarnya lebih dikenal sebagai artis efek visual daripada sutradara film. Nah, jadi integritas sebagai sutradaranya ini memang masih sering diragukan. Dan soal klaim tentang film Wan Anunnaki ini dilarang tayang di seluruh dunia, nah, itu juga nggak ada benarnya. Ternyata, cerita tentang film Wan Anunnaki ini sudah ada sejak lama. Produksi film ini sebenarnya dimulai pada tahun 2005. Baru pada tahun 2013 muncul akun Youtube yang bernama Anunnaki The Movie yang memperkenalkan teaser filmnya. Selain itu, buku yang diklaim sebagai sekeren play film ini juga mulai dijual di marketplace. Banyak yang menduga bahwa John Gres ini kekurangan dana. Nah, jadi sepertinya alasan dibalik ketidak munculan film ini bukan karena dilarang atau dapat mengguncangkan keimanan. Nah, tetapi film ini sendiri tidak diteruskan produksinya. Jadi, kalau kita singkatkan, Anunnaki itu adalah Dewa Dewi dalam mitologi Sumeria. Mereka adalah sosok-sosok surgawi yang dipuja-puja oleh orang Sumeria, mirip dengan Dewa Dewi dalam mitologi Mesir atau Yunani. Biasanya, dalam berbagai mitologi, Dewa Dewi ini digambarkan dengan cara yang unik. Ada yang punya banyak kepala, banyak tangan, atau yang sangat besar. Nah, Anunnaki juga punya ciri-ciri yang sama mirip dengan itu. Menurut Britannica, Anunnaki itu merujuk pada sekelompok Dewa Dewi dalam tradisi Sumeria. Nah, mereka adalah anak-anak dari Dewa Langit Anu dan Dewa Bumi Kai. Dalam kepercayaan Sumeria, Anunnaki ini digambarkan sebagai makhluk humanoid, tapi banyak sifatnya yang lebih spiritual dan non-visik. Dalam mitologi Sumeria kuno, Bumi dan Surga ini dianggap satu kesatuan. Tapi, kemudian Enlil, yang merupakan anak pertama Anu dan juga Anunnaki tertua, memisahkan keduanya. Nah, Anu membawa Surga sedangkan Enlil membawa Bumi. Beberapa nama yang disebut sebagai anggota Anunnaki adalah Tapi, ada yang perlu diingat bahwa kita nggak punya daftar tentang siapa saja anggota Anunnaki. Nama-nama yang dipuja juga bisa berbeda-beda tergantung daerah dan kebutuhan mereka setempat. Misalnya, Dewa Dewi yang dihormati di daerah pegunungan berbeda dengan Dewa Dewi yang dihormati di daerah laut atau butan. Selain itu, pengujaan terhadap Anunnaki juga menjebar di berbagai peradaban seperti Akadia, Babylonia, Assyria, Huria, dan Hiti. Nah, jadi peran dan nama Anunnaki itu berbeda-beda di setiap peradaban tersebut tergantung pada konteks dan kebutuhan mereka. Pada akhirnya, Anunnaki adalah salah satu contoh teori konspirasi yang terus dibahas. Nah, bahkan banyak yang lebih percaya bahwa kemajuan dan peradaban manusia ini adalah terjadi karena bantuan makhluk luar angkasa ketimbang teori ilmiah yang sudah teruji. Jadi, menurut kamu apakah Anunnaki ini Dewa Dewi di mitologi Sumeria atau kamu lebih percaya terhadap teori yang menyebutkan bahwa Anunnaki ini adalah sebagai alien dari peranet lain? Nah, coba kita diskusikan di kolom komentar. Dan jika kalian punya ide atau topik seru lainnya yang ingin dibahas di video selanjutnya, kalian boleh tulis di kolom komentar. Nah, terima kasih telah menyimak dan telah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!